Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Gimana kabar teman-teman, saya doakan dalam keadaan saya selalu karena ingat orang yang mampu menikmati hidup apabila memiliki kesehatan yang baik ya Kali ini saya akan berbagi promosi yang cukup menarik yaitu tentang 5 olahraga yang bisa kita lakukan dan cukup aman bagi penderita penyakit jantung Ibarat buah simalakama, penderita penyakit jantung mesti berolahraga untuk mencegah keparahannya ya Namun di sisi lain, jika salah memilih olahraga maka dapat berbahaya untuk pasien penyakit jantung itu sendiri Oleh karena itu, pilihlah olahraga yang aman untuk penderita jantung ya Perlu kita ketahui, olahraga yang tepat bagi pemilik masalah kardiofaskuler dapat mempercepat pemulihan, meningkatkan fungsi jantung, memperkuat sistem kardiofaskuler, meningkatkan sirkulasi oksigen, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar kolesterol mereka Dan olahraga yang aman bagi penderita penyakit jantung adalah Mesti mempertimbangkan frekuensi, intensitas, durasi, dan jenis olahraga itu sendiri Dan bagi penderita penyakit jantung disarankan untuk berolahraga dengan frekuensi 5 kali seminggu dengan total 150 menit atau 30 menit setiap harinya Olahraga yang disarankan adalah olahraga dengan intensitas rendah ke sedang ya Dan yang perlu dicatat juga, lakukan pola olahraga di saat cuaca tidak panas dan ketika masih memiliki banyak energi Misalnya adalah di pagi hari, saat meluarga jangan memaksakan diri dan pastikan tepung tetap terhidrasi dengan baik ya Nah berikut ini saya akan membagian tentang 5 olahraga yang aman untuk penderita jantung ya Yang pertama adalah berjalan Berjalan santai selama kurang lebih 30 menit dapat menjadi olahraga yang baik untuk pemilih masalah kardiofaskuler Terutama bagi orang yang usianya lanjut, berjalan bisa mengaktifkan seluruh tubuh dan memacu kerja jantung mereka Jenis olahraga selanjutnya yang aman bagi penderita jantung adalah jogging Jogging adalah berlali-lali kecil dengan santai Intensitas olahraga ini lebih tinggi dibandingkan dengan berjalan ya Jogging dapat memacu aktivitas jantung dengan baik Dan ini sangat baik kita lakukan setiap minggunya untuk beberapa periodenya Jenis olahraga selanjutnya yang juga tidak boleh dilewatkan terutama bagi penderita masalah jantung adalah berenang ya Berenang juga merupakan aktivitas aerobik yang disarankan untuk penderita penyakit jantung Olahraga di dalam air ini dapat mengaktifkan sarap-sarap motorik dengan baik ya Olahraga yang ringan selanjutnya yang bisa dilakukan bagi penderita penyakit jantung adalah bersepeda Penderita penyakit jantung juga dapat bersepeda dengan santai untuk memacu kinerja jantung mereka Bersepeda ini dapat meningkatkan detak jantung dan membakar kalori yang berlebihan ya Jenis olahraga yang terakhir yang aman dilakukan bagi penderita penyakit jantung adalah senam Senam aerobik juga dapat menjadi olahraga alternatif untuk penderita penyakit jantung Gerakan yang beragam dapat membuat olahraga ini menjadi lebih menyenangkan sekaligus memacu kesehatan jantung kita Itulah beberapa jenis olahraga yang aman yang bisa dilakukan untuk penderita jantung Jadi dengan catatannya adalah tidak semua cabang olahraga aman untuk penderita jantung ya Olahraga yang disarankan adalah sedang keringan Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan Bila ada kekurangannya saya minta maaf sekali lagi Jangan lupa like dan subscribe nya ya Sekian terima kasih